Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Berjumpa lagi di program Mari Membaca Alkitab Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas berkatmu yang telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan sebentar kami akan kembali membaca dan merenungkan firmanmu Tuhan kiranya membarkati agar firman ini dapat menjadi remah di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Bacaan hari ini bertemakan bersaing sepanjang hidup yang terambil dari Masmur 99 ayat 1 sampai Masmur 101 ayat yang ke-8 Tuhan Raja yang Kudus Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gepetar Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dasyat Kuduslah Ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum Engkaulah yang menegakkan kebenaran Hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub Engkaulah yang melakukannya Tinggikanlah Tuhan Allah kita Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya Kuduslah Ia, Musa dan Harun di antara imam-imamnya Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya Dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka Tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka Tinggikanlah Tuhan Allah kita Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus Sebab kuduslah Tuhan Allah kita Masmur untuk korban syukur Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan dengan suka cita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Ketahuilah bahwa Tuhan Allah Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita Umatnya dan kawanan domba ngembalanya Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun-temurun Masmur Daud Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum Aku hendak bermasmur bagimu ya Tuhan Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah Baiklah engkau datang kepadaku Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku Di dalam rumahku Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila Perbuatan murtad aku benci Itu tak akan melekat padaku Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku Kejahatan aku tidak mau tahu Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya Idea akan kubunisakan Orang yang sombong dan tinggi hati Aku tidak suka Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah Akan melayani aku Orang yang melakukan tipu daya Tidak akan diam di dalam rumahku Orang yang berbicara dusta Tidak akan tegak di depan mataku Setiap pagi akan kubinasakan Semua orang fasik di negeri Akan kulenyapkan dari kota Tuhan Semua orang yang melakukan kejahatan Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara Saudara ada sebuah kisah demikian Ada seorang bernama Alex Alex adalah seorang pelajar biasa Setiap hari ia menghadapi persaingan Bahkan baginya seluruh kehidupan adalah sebuah persaingan Teman-temannya bersaing mendapatkan pasangan kencan terbaik untuk pesta dansa Mereka bersaing untuk pakaian paling trendy Sesama anggota kelas bersaing untuk nilai yang tertinggi Ketika Alex berada di lapangan sepak bola Ia bahkan bersaing dengan rekan satu timnya Untuk mendapatkan posisi awal Hanya beberapa tempat yang ia dapat kunjungi Tanpa harus merasakan tekanan untuk bersaing Saudara pengalaman Alex ini tidaklah unik Sepanjang hidup kita Kita akan menemukan diri kita ada dalam persaingan Persaingan dimulai dari taman bermain Berlanjut ke sepanjang bersekolah Dan terus berlanjut lagi sepanjang karir Mudah untuk menilai seseorang berdasarkan kesuksesan mereka Orang-orang yang berhasil Seringkali diangkat sebagai model Untuk ditiru oleh seisi dunia Saudara meskipun orang-orang seringkali dianggap hebat Apabila mereka sukses Penulis Masmur 99 mengingatkan kita Bahwa hanya Tuhan yang sesungguhnya paling hebat Hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menguasai dunia Dan hanya Tuhanlah yang sempurna Adil dan perkasa Tidak ada kesuksesan seorang pun Yang dapat menyamai kesuksesan Tuhan Tidak ada orang yang semenarik Tuhan Pastikan saudara bahwa kita menghormati Tuhan dengan apapun Termasuk dengan kemampuan kita Lalu bagaimana cara kita menggunakan karunia-karunia Yang telah Tuhan berikan Untuk kita dapat memujinya Lebih daripada berfokus dalam persaingan dengan sesama Kiranya ini menjadi perenungan setiap kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Mungkin mudah bagi kami untuk mempergunakan kemampuan-kemampuan yang Engkau berikan Untuk kemuliaan kami sendiri Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa kami Tolong kami Ingatkan kami untuk senantiasa memuji Tuhan Untuk senantiasa mempergunakan apa yang Tuhan berikan Demi kemuliaan namamu Mampukan kami ya Tuhan Terus ingatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih